Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kembali lagi bersama di channel ini Channel ini akan memberikan berita-berita hangat panas di Malaysia Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share Tak jadi kudis pun, Fatima tetap side putri Sarah Minta jangan layan ada pihak meroyan Istri pengarah dan penerbit datu Yusuf Haslam tampil mempertahankan bekas menantunya Yaitu putri Sarah Liana susulan ada pihak kurang senang Dengan tindak tanduk artis itu sejak bercerai Datin Fatima Ismail berkata putri Sarah tidak pernah menjadi penyebab kekacauan Di dalam keluarganya malah meminta pelakon itu tidak melayan komen negatif Dilemparkan terhadapnya Kata Fatima Apa diperkatakan tentangnya adalah disebabkan rasa cemburu Tak jadi kudis pun biar dia meroyan cemburu tuh katanya Fatima berkongsi perkara itu menurut Instagram miliknya yang disertakan foto artis berkenaan Difahamkan Fatima mengeluarkan kenyataan Itu susulan ada segelintir pihak kurang senang melihat hubungan akrabnya Dengan Yusuf selepas muncul dalam program sepatu reunion live baru-baru ini Malah putri Sarah menerusi satu sesi siaran langsung di TikTok Baru-baru ini mendapat komen daripada netizen yang meminta Dia menjauhkan diri daripada bapak mentuanya Itu kerana bersimpati dengan istri Samtul Irakasa Kau sepatutnya jauhkan diri dengan bekas bapak mentua Kasian dekat pihak sebelah tulis individu itu di ruangan komen Menjengah ke ruangan komen rata-rata pengikut Instagram tumpang gembira Apabila Fatima sentiasa di pihak putri Sarah Mereka juga beranggapan putri Sarah seorang menantu yang baik Sehingga disayangi ibu bapak mentuanya Tak best menantu ever Over Semoga hubungan baik Datin dan Sarah sampai bila-bila Kasih ajar sikit pihak sana Mesti putri Sarah seorang menantu yang hebat Sebab itu mentua telah selalu baik dan sokong dia Bertambah murung pihak sana Cemburu betul dia orang dengan mentua Menantu datin yang seorang ini Antara komen netizen Untuk rekod putri Sarah berserai dengan Samtul Yusuf Pada 14 Jun lalu di mahkamah Rendah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!